So, hari ini kita mau pergi ke sungai sebelah sana. Jadi di sini ada sungai, di sana tempatnya bagus. Ikutin lagi yuk. So, ini jalannya agak naik ke atas. Kita sampai di tempat tujuan. Dan mungkin ke sini jalan dari rumah aku sekitar 10 menit. Kayak gini pemandangannya. Ntar di sana ada guanya loh. Guanya cakep. Ini adalah sejarah dari sungai ini. Dulu sungai ini adalah penyalur tenaga listrik. Maksudnya, yaitu sungai yang di sini ini dipakai buat ngebikin tenaga listrik pertama kali di monte. Sedangannya seperti ini. Cokep. Hai, cinta. Halo. Di tempat ini adalah tempat bangunan pertama yang digunakan untuk membuat elektrisitas di monte. Seperti ini. Kalau samar di sini biasanya digunakan buat barbecue-an seperti itu. Terus ada yang nongkrong di bawah. Tangannya seperti ini. Cuma 10 menit dari kota jalan kaki. Eh, ada hutan. Penyakit cakep. Di sini juga ada burung kayak gini. Dan tanaman seperti ini. Tadi, gue yang aku bilang ke kalian di depan, di dalam sini ada buahnya ya. Ini, nggak terlalu panjang. Tapi, di sini dia kasih fasilitas lampu. Jadi, orang yang mau masuk ke sini bisa lewat dengan lampu ini. Seperti itu. Finis, Hadi. It's very dark. Okay. So, di sebelah situ. Di sini ada bolongan, nggak tahu. Tapi, di situ sungai-nya lebih bagus. Tapi, nggak tahu dipanggungin saya gitu. Kenapa, nggak tahu soalnya nggak ada tulisannya. Terus, kita sampai di ujung penantihan. Ujungnya sampai sini doang. Terus, tiba-tiba dua lagi. Sampai deh. Selesai deh. Udah, saya. Finis, Hadi. Oke. So, kita pulangnya lewat jembatan yang di ujung itu ke sana. Siupan ke kampung yang sebelah sana. Oke? Let's go. Lewat jembatan ini. Sampai ujung ke sana. Terus, kita pulang. Let's go. Tapi, hati-hati di sini ya. I'm okay. I'm shaking a little bit. I'm just walking slowly. Good job, Chinta. The view is really pretty behind. Ya, but I almost lost my heart. Sampai juga. Ini adalah sekitar kampung yang ada di dekat rumah aku. Ini seperti ini. Masih ada kuda-kuda di sana. Terus banyak pegunungan. Tempatnya cukup bagus, indah. Di sana ada kolam renang, kalau mau berenang. Dan di sini masih banyak rumah yang modelnya emang model Swiss banget ya. Kalau nggak, nih? Hmm. That's it Swiss style home? Ya. Chalet. Seperti itu. Ada kuda juga loh. Di sini banyak gunung. I feel this is so charming, no? Ya, it is. These are like traditional homes, Swiss style home. In the mountains. No, no. Yang ini, modelnya bagus banget. Penuh dengan kaca. Dan pemandangannya juga bagus banget. Ada gunung. Itu ada rumah tradisional Swiss juga. Terus di sini jalan ke dalamnya lewat sini. Seperti itu. Lihat modelnya. Teman-teman doain kita semoga punya rumah kayak gini ya. Amin. Lihat di sini lingkungannya tenang banget. Peace banget. Calam. Dengan pemandangan landscape yang kayak gini. Cakep banget. Lihat gardennya. Cakep. Wow. Wow. Terima kasih.